Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus balik Lebaran 2017 terjadi pada Jumat dan Sabtu. Arus balik bakal kian padat lantaran jalan tol bakal dibuka untuk truk dan kendaraan besar lainnya mulai esok. Kepadatan kendaraan diprediksi bakal terjadi terutama di jalan tol menuju Jakarta. Untuk itu kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas. Jika terjadi kemacetan di jalan tol, polisi juga bisa mengarahkan kendaraan melalui jalur pantura. Mengantisipasi kepadatan kendaraan menuju Jakarta, petugas juga akan memperlakukan kontraflow mulai dari rest area km 62 Karawang, arah Jakarta. Jika kepadatan meningkat, kontraflow diperlakukan hingga km 52. Sementara jika terjadi kepadatan di tol Cipularang, arah Jakarta, kendaraan juga akan dialihkan ke jalur arteri. Kemenhub tidak memperpanjang pelarangan terhadap truk beroperasi. Namun Kemenhub mengimbau agar truk yang tidak begitu berkepentingan untuk penunda perjalanan melalui jalan tol hingga Senin pekan depan.